Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back in my channel, Ritzhara Hilary Channel Ya, gimana kabar kamu? Kamu yang sedang menonton video ini dengan penuh semangat, penuh dengan impian, dan dengan rasa ingin tahu Selamat datang di channel kami, di Ritzhara Hilary Channel Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan yaitu tentang info legalitas usaha Bagaimana cara mudah memilih, membaca, dan juga memahami kode kabel usaha untuk UMKM khususnya Saya akan ajarkan tips, trik, dan tutorial UMKM sukses Kenapa saya bikin video ini? Karena saat ini banyak sekali teman-teman UMKM yang bingung Bagaimana cara menentukan kode KBLI untuk masuk dan input di dalam sistem OSS Oleh karena itu, saya dedikasikan video ini untuk membantu para UMKM dalam menentukan bagaimana cara mudah memilih dan membaca serta memahami kode kabel usaha untuk UMKM-nya Karena itu, kita masuk dulu ke video pembukanya ya Nah, itu video pembuka dari Ritzhara Hilary Channel Nah, kita masuk ke pengantar awal Jadi saat ini, pada saat Anda ingin membuka sebuah usaha Tentu nantinya akan berhubung langsung dengan klasifikasi bidang usaha yang sesuai dengan yang Anda kerjakan Nah, mengenai hal ini, tentu saja hal tersebut tidak akan terlepas pula dengan dokumen perizinan Yang nantinya harus diurus nih Seperti NIMB atau nomor induk perusaha Hingga izin usahanya Oleh karena itu, jika Anda belum paham dengan KBLI, maka berikut akan saya jelaskan ulasannya Karena itu, tonton video ini sampai dengan selesai Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen, serta share agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya Nah, kita masuk ke pengenalan KBLI Dalam mempermudah pelaku usaha untuk menentukan kategori bidang usaha yang akan dikembangkan di Indonesia Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS Menyusun klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Atau kita sebut dengan KBLI Sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha atau bisnis Nah, acuan ini telah diperbaharui pada September 2020 Sesuai dengan peraturan nomor 2 tahun 2020 Dimana dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017 Sehingga total saat ini ada 1790 kode KBLI Nah, kemudian disini KBLI sendiri artinya berarti adalah Klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengaturikan usaktifitas atau kegiatan usaha di Indonesia Kedalam beberapa lapangan usaha Atau bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha Yang menghasilkan produk atau input baik berupa barang maupun jasa Oleh karena itu, jadi buat kamu yang punya usaha Ini wajib mengetahui kode usaha KBLI kamu apa sih? Karena nanti akan didaftarkan di dalam OSS untuk mendapatkan izin legalitas usaha Seperti NIB dan lainnya Karena itu kita harus mengetahuinya terlebih dahulu teman-teman Nah, lalu disini Nah, dalam proses mendapatkan perizinan usaha nih Penemuan KBLI pada OSS merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bagi pelaku usaha Nah, dalam rangka memberikan kemudahan tersebut Maka pemerintah telah membuat KBLI ini sebagai klasifikasi Sehingga saat ini kita sangat dengan mudah untuk mendapatkan perizinan Dengan mengetahui kode KBLI usaha kita Nah, dengan itu kita bisa mendapatkan berbagai macam perizinan Yang kita bisa dapatkan langsung melalui OSS Jadi, teman-teman harus tahu dulu kode KBLI usaha teman-teman Itu fokusnya apa teman-teman Nah, kemudian disini kita lihat bahwa pada awal Oktober 2020 Pemerintah melalui badan pusat statis telah merilis KBLI 2020 Yang merupakan revisi dari KBLI 2017 Dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit baru Dimana KBLI 2020 memiliki peran dalam kebijakan investasi Dalam kebijakan investasi dan kemudahan berusaha Khususnya disiapkan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerda Yang dibagi dalam 3 kelompok besar Dimana kelompok pertama dilakukan oleh pemerintah Kelompok kedua oleh penanaman modal Dan kelompok ketiga yaitu dilakukan oleh kegiatan lainnya Nah, KBLI ini disuruh berdasarkan kegiatan ekonomi Yang menghasilkan produk baik barang atau jasa Daftar ini terdiri dari struktur kegiatan ekonomi yang konsisten Dan saling terkait sesuai dikasih pakatan internasional Suatu badan usaha dengan kode KBLI tertentu tidak bisa ikut dalam tender Atau melakukan usaha di luar kode yang tercantum dalam akta pendirian Apalagi, kini dibatasi hanya kode 3 KBLI yang bisa dicantumkan Yang berbeda dengan beberapa tanah melalui yang jumlahnya kodenya bisa lebih banyak Ini untuk perusahaan teman-teman Jadi kalau kita sebagai GOMKM Nanti akan saya jelaskan videonya juga bagaimana menentukan KBLI Nah, ternyata penyusunan ini terdiri dari beberapa digit angka Dengan karakteristiknya masing-masing Dimana dua digit pertama Kewakili golongan pokok bidang usaha Seperti perdagangan besar yang diwakili dengan kode angka 46 Dan juga 47 bagi perdagangan eceran Nah, angka tersebut ini kemudian dikembangkan dengan lebih spesifik Sesuai dengan cabang usahanya hingga 3-5 digit Nah, penyesuaian yang disemikirkan rupa oleh KBLI ini Sebenarnya juga seragam dengan standar internasional Yang sudah tertuan di dalam ISIC teman-teman Jadi, kita benar-benar sudah mengikuti standar internasional Dalam menentukan KBLI usaha ini Oleh karena itu, nah Pada ruang lingkup KBLI 5 digit ini Memuat informasi tentang apa saja sih? Yang pertama adalah Tentang skala usaha teman-teman Yang kedua, tentang luas lahan Yang ketiga, tentang tingkat risiko Yang keempat, perizinan berusaha yang harus dipenuhi Yang kelima, jangka waktu permunan perizinan Kemudian, masa waktu perizinan berusaha Parameter tertentu ditapkan Dan pemerintah yang berwenang Untuk menangani perizinan usaha tersebut teman-teman Jadi, benar-benar KBLI ini Sangat memudahkan kita Untuk menentukan bagaimana usaha kita berjalan Dalam mendapatkan legalitasnya teman-teman Jangan sampai usaha kita sudah maju Tidak ada legalitas ya teman-teman Nah, lalu apa sih kegunaan dan manfaat KBLI? Jadi, berdasarkan pembahasan KBLI tersebut Pasti mempunyai fungsi dan kegunaan Hal ini mengacu pada pengertian KBLI tersebut Dimana fungsi dan manfaatnya Yaitu pertama KBLI dapat dimanfaatkan untuk menyediakan Arus informasi berkelanjutan Yang dimutlak diperlukan dalam melakukan monitoring Dan juga evaluasi dari pencapaian Atau pelaksanaan perekonomian Pada perwaktu tertentu Misalnya ini dalam penyusunan produk domestik bruto Atau kita sebut dengan nama PDB teman-teman Jadi, ini manfaat buat pemerintah teman-teman Nanti ada manfaat buat kita sebagai pelaku usaha Nah, yang kedua KBLI ini menyediakan suatu sistem Pengklasifikasi kegiatan ekonomi atau pelapan usaha Yang dapat digunakan untuk mempelajari Perilaku satuan-satuan ekonomi Kemudian, menyajikan data statistik yang lengkap Dan terstruktur Terkait dengan klasifikasi bidang usaha Yang ada di Indonesia Selain itu KBLI ini juga dapat digunakan Sebagai perbandingan antara data Pada tingkat nasional Dengan negara-negara lainnya Nah, karena itu teman-teman Ayo teman-teman yang sudah punya usaha Wajib daftarkan di OSS teman-teman Dengan memilih KBLI yang sesuai teman-teman Karena ini membantu Meningkatkan data pemerintah teman-teman Nah, kemudian Tidak sebatas itu Ternyata KBLI juga digunakan Dalam sistem pelaporan bank Yang disampaikan oleh Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Dimana terkait dengan Penggunaan KBLI ini Telah digunakan dalam Memproduksi data statistik di Bank Indonesia Klasifikasi lapangan keuangan Sistem pembayaran Dan juga penggunaan KBLI ini Dalam produk statistik Bank Indonesia Yang menggunakan sektor ekonomi Agar comparable Dan sesuai dengan Standar nasional Maupun standar internasional Teman-teman Jadi disini kita Membantu juga Pemerintah dalam Bentukan kebijakan ekonomi Melalui Bank Indonesia Teman-teman Nah, kemudian Apa aja sih Daftar KBLI dan Jadi teman-teman Bisa melihat Di www.httpsoss.co.id Di bagian informasi Teman-teman Nanti akan Saya jelaskan videonya Nah, jadi selain kriteria Yang telah kami sebutkan tersebut Pelaku usaha juga Perlu memahami Perbedaan antara Masing-masing kategori KBLI yang ada Jadi ada jenisnya teman-teman Ada kategori A Itu perikanan Pertanian dan penghutanan Kategori B Pertabangan dan penggalian Kategori C Industri pengolahan Kategori D Dan sampai Kategori U Silahkan teman-teman Dicek teman-teman Teman-teman masuk ke Usaha apa ini Secara gambaran umumnya Nah, kemudian Bagaimana sih Cara memilih tips KBLI-nya Nah, jadi teman-teman Cara pertama adalah Teman-teman silahkan Dapat mengunjungi Halaman resmi OSS Di www.https.oss.co.id Nanti akan saya ajarkan Dengan video teman-teman Yang kedua Klik bagian informasi Dan pilih Klasifikasi Bakulapangan Usaha Indonesia 2020 Kemudian Yang ketiga Kamu masuk pada layar Akan muncul Kategori KBLI Huruf A Sampai dengan huruf U Yang merupakan jenis KBLI Berdasarkan golongan usaha Nah, dalam tampilan yang sama Kita juga dapat Menggunakan fitur pencarian Untuk menulis kata kuncinya Nanti akan saya Jelaskan dengan video Teman-teman Nah, kemudian Setelah menentukan Golongan usaha yang tepat Sesuai dengan hurufnya Kita dapat memilih Turunan KBLI 2 digit Yang sesuai dari Golongan usaha Yang sesuai dengan hurufnya Nah, selanjutnya Kamu dapat memilih Turunan KBLI 3 digit Yang sesuai dengan Golongan usaha Setelah itu Nanti dapat memilih Turunan KBLI 4 digit Setelah itu Kamu menemukan KBLI Dengan kode 5 digit Jadi Kita wajib memilih KBLI itu Dengan kode 5 digit Teman-teman Jadi kalau 5 digit Berarti artinya Kita belum mendapatkan Kode KBLI Sesuai dengan usaha kita Karena itu Teman-teman Wajib mencatat Kalau sudah mendapatkan 5 kode KBLI nya Teman-teman Nah, disini Cara pertama Selain itu adalah Kita dengan masuk ke Google Teman-teman Sekasih contoh disini Kita ketik aja Kode KBLI Warung Sembako Nah, nanti disini Tengah atas muncul nih Ada 47192 Yaitu Perdengan eceran Berbagai macam Barang yang utamanya Ada 47112 Nah, teman-teman Silahkan di klik Teman-teman Pilih sesuaikan Mana Kode KBLI Yang sesuai dengan Usaha yang teman-teman Jalankan Karena ini nanti Yang terkait dengan Perizinan usaha Yang muncul Di dalam sistem OSS Untuk penerbitan NIB Dan juga penerbitan Ijin-izin yang lainnya Karena dibuat secara otomatis Oleh sistem teman-teman Setelah mendapatkan Kode 5 itu Teman-teman catat Nah, selain itu Untuk menggunakan Stakeholder BPS Setelah mengeluncurkan Aplikasi ini Berupa alat bantu Pencarian kode Klasifikasi Atau sistem Pembakuan statik Yaitu aplikasi Yang namanya Sibaku Nanti akan saya jelaskan juga Bagaimana cara Menggunakan aplikasi Sibaku ini Nah, aplikasi ini Diakses secara online Melalui website Maupun smartphone Jadi sehingga KBLI 2020 Telah dipakai Dalam sistem OSS Maka ini akan menjadikan Kita lebih mudah lagi Dalam melakukan Referensi pencarian Bidang usaha Khususnya bagi kita Usaha perorangan Teman-teman Nah, kemudian Disini saya kasih gambarannya Teman-teman Tinggal download aplikasi Ya nih Namanya Sibaku Mobile Gambarnya seperti itu Teman-teman Ada di layar Nah, aplikasi ini Dalam proses pengembangan Terus teman-teman Jadi disini Aplikasi ini merupakan Pembaruan dari SPK Yaitu baik dari segi Tampilan Maupun data Dimana Sibaku Mobile ini Memberikan kemudahan Pencarian mode Ada klasifikasi Meliputi Yaitu KBLI Yaitu klasifikasi Bakulah Panusia Indonesia Ada klasifikasi Bakulah Panusia Indonesia Dan ada klasifikasi Bakulah Komoditas Indonesia Jadi benar-benar Disini Kita diberikan Fitur-fitur Explorasi kode Pencarian dengan kode Kata kunci Riwayat Dan juga Bisa menyimpan kode tersebut Teman-teman Nah, ini contoh Dari tampilan awal Di aplikasi Sibaku Mobile Teman-teman Jadi Kode-kodenya Sudah ada semua Teman-teman Disini ada A, B, C, D Yang tadi sama Saya jelaskan di awal Jadi disini Nanti teman-teman Tinggal klik aja Teman-teman Kira-kira Masuk ke dalam Kode yang mana Teman-teman Kode yang A, B, C atau D Kemudian Teman-teman Tinggal klik aja Nanti disitu Akan muncul Teman-teman Disini ada Jenis-jenisnya Sesuai dengan Yang sudah ditetapkan Oleh pemerintah Di KBLI 2020 Teman-teman Jadi huruf A Itu isinya Pertanian Kehutanan Perikanan Huruf B Pertambangan Dan penggalian Tadi teman-teman Tinggal bagian atas Itu adalah Tombol searching Teman-teman Ketikan aja Misalkan Usaha teman-teman Tentang keripik Ketik aja keripik Nah nanti disini Akan muncul Kode-kode Tentang keripik Nah teman-teman Tinggal sesuaikan Itu ada 10794 Industri kerupuk Keripik PX dan sejenisnya Nah kemudian Ada 10313 Ada 10793 Nah teman-teman Silahkan pilih Usaha mana Yang sesuai Dengan kode KBLI Teman-teman Jadi teman-teman Catat Karena nanti Kode KBLI Ini akan digunakan Dalam input Di sistem OSS Teman-teman Nah karena itu Sekarang kita masuk Kedalam Videonya teman-teman Jadi taranya Teman-teman Silahkan masuk Kosss.co.id Nah kemudian Setelah masuk Ketik di google Kita akan masuk Kedalam websitenya Di bagian beranda Disini Sudah ada Klasifikasi baku Lapangan Indonesia Jadi KBLI 2020 Nah ini sama Seperti tadi Aplikasi teman-teman Disini ada A kemudian B C Dan ini sudah Standarnya teman-teman Jadi sudah pasti Sama karena Ini merupakan Sistem teman-teman Jadi jenisnya Dari mulai A, B, C, D Ini berisi tentang Jenis-jenis Bermacam-macam Usahanya teman-teman Nah nanti Dari sini Kita akan masuk Ke lebih detail Tentang usaha Yang kita jalankan Teman-teman Nah saya akan Klik disini Salah satu Pilihan yaitu Disini tentang Perdagangan besar Dan eceran Teman-teman Jadi nanti disini Banyak sekali Jenis-jenis Perdagangan besar Dan eceran Nah nanti Dari sini teman-teman Masuk lagi Kedalam sistemnya Teman-teman Untuk lebih detail Menentukan Sampai dengan Teman-teman Mendapatkan Kode 5 digit Untuk menentukan KBLI Nah bisa juga Kita mengetikan Cara nih Sekarang teman-teman Punya usaha Kue kering Ketik aja Kue kering Di searching Nanti disini Akan muncul Kode KBLI Mana yang Ada kata-kata Kue kering Nah teman-teman Silahkan Dipilih Mana yang Sesuai dengan Usaha teman-teman Jadi benar-benar Sudah Sangat mudah sekali Bagi kita Itu untuk Menentukan Kode KBLI Dari usaha Yang kita jalankan Jika tidak menemukannya Teman-teman Cari pendekatannya Teman-teman Nah disini Banyak sekali Saya tulis Kue kering Maka akan Banyak sekali Jenis-jenisnya Nah kita tinggal Sesuaikan Apakah itu Industri Kemudian kita Perdagangan Eceran Perdagangan Besar Kemudian Perdagangan Kaki 5 Atau Kita perdagangan Eceran Silahkan Teman-teman Sesuaikan Kode KBLI Nah disini Ada konstruksi Ada pertambangan Jadi semua Usaha sini Sudah ada kode KBLI Ya teman-teman Nah diselanjutnya Saya akan coba lagi Beberapa Cara untuk Menentukan Nah disini Saya menentukan Coba Kebutuhan Pokok disini Saya cari kebutuhan Nah kebutuhan ini Banyak sekali teman-teman Ternyata Jenis-jenisnya Jadi teman-teman Wajib Mendekati Atau Menjabarkan Secara detail Usaha inti Yang teman-teman Jalanin Nanti disitu Akan muncul Kode KBLI Mana saja Yang mendekati Atau memiliki Kesamaan kata Karena itu Teman-teman Gak usah bingung Gak usah takut Gak usah ragu Dalam menentukan Kode KBLI Teman-teman Sekarang sudah Dipermudah caranya Teman-teman Itu Cara menggunakan OSS.co.id Dalam menentukan KBLI Nah Sekarang saya akan masuk Di dalam bagaimana Cara menggunakan Dan mendownload Aplikasi Sibaku Teman-teman Masuk ke Google Play Kemudian Playstore masuk Nah Ketika ada Sibaku Mobile Nah disini Saya sudah download Aplikasinya Sibaku Mobile Yang sudah tadi Saya jelaskan Saya jelaskan secara Video teman-teman Tutorialnya teman-teman Jadi biar teman-teman Lebih mudah Dalam melakukan Prakteknya teman-teman Jadi ini aplikasinya Yang sudah tadi Saya jelaskan Di video awal teman-teman Ini penjelasan Dari aplikasi Sibaku Mobile teman-teman Ini memudahkan sekali Kita dalam melaksanakan Atau mencari Kode KBL kita Nah ketika sudah Di download Teman-teman masukkan Kemudian klik Buka Nah ini tampilan Dari awal Untuk aplikasi Sibaku Mobile teman-teman Jadi sama seperti tadi Nah kita masuk Ada branda Ada kode disimpan Ada tentang juga Jadi nanti teman-teman bisa Menyimpan Kode KBL Yang sudah teman-teman Tentukan Sudah teman-teman Ini nanti bisa disimpan Supaya teman-teman gak bingung Nah ini saya coba Ketikkan kata kripik Teman-teman Nah disini ada Tiga kode KBLI Nah disini Industrinya Jelas sekali Ada deskripsinya Jadi Teman-teman Sudah sangat mudah Dan pastikan teman-teman Mendapatkan kode KBLI Itu 5 digit teman-teman Jadi kalau belum 5 digit Berarti artinya Teman-teman Kode KBLI nya Belum dapat nih Jadi harus dapat Kode 5 digit Disini banyak sekali Teman-teman ada deskripsinya Nah industri produk Makanan lainnya Jadi Ada penjelasannya Mana yang mendekati Usaha teman-teman Nanti kalau sudah Mendapatkan kode KBLI Yang 5 digit Berarti teman-teman Sudah mendapatkan kode KBLI Dicatat kode itu Karena nanti Akan kita daftarkan Di OSS Oke teman-teman Jangan lupa Mau di subscribe Like dan komen Bagaimana teman-teman Mendapatkan kode KBLI Jika teman-teman Jika teman-teman ada kesulitan Dalam menentukan kode KBLI Silahkan teman-teman Isi komentar Biar saya bantu Untuk menentukan kode KBLI nya Teman-teman Jadi Supaya teman-teman Lebih mudah lagi Dalam menentukan kode KBLI Akan saya bantu Teman-teman Nah kemudian disini nih Gambaran dari Aplikasi ini Sudah benar-benar Sangat mudah sekali Teman-teman Jadi teman-teman Jangan ragu Jangan takut Download aplikasi nya Ketika teman-teman Bingung Pastikan mendapatkan Kode KBLI itu 5 digit teman-teman Nah ini saya juga ketik tadi Kue kering Disini banyak sekali Kode KBLI dari Kue kering teman-teman Jadi pemerintah ini Sudah sangat mudah Memudahkan kita Pelaku usaha Dengan berbagai macam Teknologi yang ada Saat ini Baik itu dari aplikasi Dari website nya sendiri Dan juga dibantu Oleh Google teman-teman Jadi teman-teman Kalau bingung Ketik aja di Google Kode KBLI teman-teman Usahanya apa Nanti akan dibantu oleh Google Untuk mencarikan Secara simple teman-teman Jadi gak usah Bingung Gak usah ragu Ayo daftarkan Usaha teman-teman Agar mendapatkan Ijin legalitasnya Teman-teman Ini sudah Banyak sekali teman-teman Dari berbagai jenis Macam usaha Yang sudah Diklasifikasikan Oleh BPS teman-teman Jadi Pemerintah Mentugaskan Dari BPS nya Nah ini teman-teman Silahkan nih Kalau sudah masuk nih Teman-teman bisa nih Tadi kan saya sudah Menyimpan Kode KBLI teman-teman Pojok atas Nah teman-teman Tulis aja disini Misalkan udah mendapat Kode KBLI Kita ketik aja Misalkan 1 Nah nanti di bagian Gambar rumah itu Teman-teman pilih Kode disimpan Nanti otomatis disini Terlihat teman-teman Kode yang tadi sudah Teman-teman disimpan Nah teman-teman Itu video tutorial Dari saya Semoga bisa membantu Teman-teman Untuk mendapatkan KBLI Karena itu teman-teman Di Richarlah channel ini Saya juga menyediakan Video-video lainnya Bagaimana tentang Kompetisi Kemudian cara Mendaftarkan SPPPIRT Dan juga Banyak sekali informasi Tentang UMKM Jadi teman-teman silahkan Di subscribe Like dan komen Serta di share Teman-teman Agar berbagi manfaat Untuk teman-teman UMKM yang lainnya Saya doakan teman-teman Selalu sukses Dimudahkan segala urusannya Dan juga teman-teman Mendapatkan keberkah Dari usahanya Jangan takut Jangan ragu Kalau teman-teman ada yang bingung Silahkan Berkomentar Di kolom komentar Agar bisa saya bantu Teman-teman Terima kasih teman-teman Telah menonton video ini Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu